Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Rosa Sylvia dari Gayatri Tarot. Untuk video kali ini, saya akan unboxing kartu oracle saya yang baru ya. Ini baru datang ya, kartu oracle The Vibrant Rebirth Oracle ya. Ini kartunya, gambarnya malaikat. Temanya juga klasik ya. Kita buka ya, ini boxnya. Box depan, ini box belakang seperti itu. Bunga-bunga, ups. Kita lihat kartunya. Ini jumlah kartunya ada 44 ya, teman-teman. Pertama, Clarity. Harmony. Despair. Gambarnya klasik-klasik, bagus. Joy. Contribution. Loneliness. Gambarnya orang kesepian, tapi gambarnya cantik, loneliness. Solitude. Victory. Ini kartu tentang kemenangan, tapi gambarnya cantik sekali. Serenity. Serenity. Ini kartu keberlimpahannya, yaitu abundance. Tulisannya kurang jelas ya. Abundance. Ini tentang percintaan roman ya. Passion. Ini dominance. Unsettling. Inspiration. Ini temanya memang klasik sekali ya, jaman-jaman mungkin seperti jaman-jaman kuno, jaman dulu ya. Bajunya masih lebar-lebar roknya. Ini memories. Please. Ini fertility ya. Fertility ini mungkin tentang kesuburan ya. Lihat nih, anaknya ada banyak. Punya baby lagi yang berarti subur gitu dia. Ini nostalgia. Ini disconnection. Ini miscommunication. Lihat ekspresinya nih. Walaupun mereka berdua berdekatan, tapi tidak ada kesamaan pikiran, tidak ada kesamaan ide. Wajahnya juga ekspresinya juga kurang menyenangkan, kurang happy ya. Terlihat murung di sini. Ini compassion. Tentang cinta kasih, kasih sayang. Indecision. Ada orang yang lagi galau di sini. Decisiveness. Confusion. Tangibility. Rendition. Community. Ini interiuration. Abandonment ya. Merasa diabaikan, pengabaian. Regrets nih. Tentang penyesalan. Wajahnya juga cukup melambangkan. Dia sangat menyesal tentang sesuatu ya. Dedication. Dilambangkan dengan bunga. Temper ya. Temper ini marah. Lihat mukanya. Seperti ini. Dia menahan marah. Contemplation. Merenung. Cantik ya. Gambarnya ya. Insecurity. Merasa tidak nyaman di sini. Insecurity. Exposure. Ether reality. Ether reality. Petterment. Ini euphoria. Celebration. Gambarnya sebenarnya mirip sama three cups ya. Tapi di sini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat orang. Dan bedanya dia tidak pegang gelas. Kalau three cups di tarot, dia pegang. Satu orang pegang cups. Lalu dia menari berputar-putar. Kalau ini ada empat orang ya. Cuma dia tidak pegang cups. Ini balance ya. Tampak dua burung dipegang di telapak tangan si wanita ini ya. Jadi balance kiri kanan memegang burung. Melambangkan sebuah keseimbangan. Ini freedom ya. Ekspresinya bebas. Membebaskan diri dari sesuatu. Higher calling. Ini gambarnya angel. Malaikat sedang memanggil. Spirituality. Malaikat kecil dan malaikatnya yang sudah dewasa ini. Ini kemudian the guardian ya. Malaikat penjaga. Yang terlihat menjaga kedua anak kecil. Malaikat penjaga. Malaikat penjaga. Malaikat penjaga. Agitée. Comme un roseau. Dans la tormente. Tout m'énerve. Et tout mérite. En ce moment. Le monde me désenchante. Terima kasih telah menonton